kemarin tuh komentri kan sempat bicara bahwa dia kaget atau tau, sadar gitu kan ternyata Indonesia tuh listrik dulu ngerata terus internet dulu ngerata itu kan aneh gitu sedangkan Indonesia ini sudah ngerata 2 tahun terus mungkin karena komentri kuliah di luar negeri ya mungkin ya jadi dia tidak tau kondisinya di Indonesia Anda sedang mendengarkan The Bernhardt Farad Show Nes Wanimbo waduh akhirnya jadi juga nih ya kita bikin talk show ya terima kasih banyak udah mau diundang di The Bernhardt Farad Show Nes ya setelah beberapa trahan error kita ya oh iya nih teman-teman dikenalin dulu nih kalau NEAS itu adalah orang Papua dimana ia tuh pernah punya inisiatif untuk membangun perpustakaan di salah satu sekolah yaitu Hano Wene SDY PPGI pada tahun 2017 dan satu hal sih yang bener-bener bikin aku tertarik banget itu dari kemarin lihat foto kamu ada di beberapa media di Instagram gitu kan pakai toga di sebelahnya ada keluarga kamu dan di backgroundnya itu di latar belakangnya itu ada rumah-rumah suku adat Papua ya NEAS ya iya rumah Unai namanya Rumah Unai Rumah Unai namanya Nah kenapa itu menurutku jadi menarik karena kan media nih banyak yang mencerminkan oh orang Papua itu rumahnya begitu semua terus habis itu orang Papua ya masih pakai koteka aja kemana-mana gitu kan masih banyak yang mencerminkan kayak gitu padahal kan kalau dari yang aku tahu ya karena aku punya beberapa teman orang Papua mereka kota Papua itu udah maju banget gitu loh gedung tinggi juga ada gitu kan nah jadi yang aku lihat sekarang mungkin kita pengen ngebuka nih NEAS sebenernya Papua itu kayak gimana dan kan concern kamu nih perhatian kamu pendidikan banget padahal kamu lulusan IT iya ya kan nah aku pengen tahu nih sekarang aktivitasnya dulu deh NEAS lagi ngapain aja oke jadi teman-teman perkenalkan nama saya NEAS saya dari Papua tadi sudah ini yang diperkenalkan ya jadi sekarang aktivitas saya sebagai penggiat integrasi dan penyidikan di Papua teman-teman jadi tadi menjelaskan tentang kegiatan yang saya kerjakan nah itu proyek-proyek perpustakaan itu mulai sejak tahun 2017 waktu saya kuliah karena komisi penyidikan yang di sana tidak bagus kami tidak punya buku untuk baca belajar, menulis terus juga kekurangan guru-guru jadi harapnya saya itu walaupun di sana kekurangan guru tapi ada buku-buku yang menyediakan sehingga kita punya adik-adik ini bisa belajar terus semangat bisa belajar mandir itu yang keadaan teman-teman kita bikin pergerakan ini makanya dari mungkin kesulitan kamu pas kecil jadi kamu pengen fokus ke pendidikan untuk membantu yang lain gitu NEAS iya benar jadi memang inovasi ini muncul dari pengalaman dari pengalaman dan saya tidak ingin pengalaman yang se-alam itu dialami sama satu punya adik-adik jadi mereka berampat akus pendidikan yang membantu saya pada saya oke tepatnya memang coba dong ceritain masa kecilnya NEAS dan dari masa kecil NEAS itu dimana Papua bagian mana lalu sesulit apa sih memang pendidikan gitu NEAS di sana saya berasal dari Wamena Wamena itu adalah satu kota terletak di Tegungan di Papua di Pulau Papua teman-teman jadi masa kecil saya kondisi pendidikan di saya punya kampung itu saya punya guru mengajarkan enam kelas dalam sehari terus kami tidak punya buku untuk baca menulis bahkan waktu kecil saya pernah juga mengajarkan teman-teman karena saya saya lebih cepat menyertai tentang abjad dan tentang abjad dan 123 jadi hari kecil itu sudah berjuang untuk mengajar jadi misi di sana seperti itu dan bersyukur sekali saya bisa dapat beasiswa saya bisa dapat selanjut sekolah SMP bahkan semua di Kejaya Pura terus habis itu dapat beasiswa lagi kayak Jakarta begitu tapi kondisi yang pendidikan ini tidak pernah berubah sampai sekarang begitu saya ingin melakukan sesuatu ingin membantu biar kondisi pendidikan di Papua ini bisa berubah oke nah tadi kan Leas bilang nih dapat beasiswa Alhamdulillah ke Jayapura gitu kan nah memang Wamena dan Jayapura ini sesignifikan apa beda pendidikannya Oh iya jadi jadi teman-teman kalau Wamena Jayapura itu Wamena itu dia kotanya agak kota-kota Siu kalau Jayapura ini ibu kotanya provinsi Papua jadi kotanya sudah maju setiap sama kayak di Jakarta sudah begitu jadi gak ada gendung-gendung tinggi ini semua sangat ini sangat jadi jadi Jayapura ini dia punya kualitas pendidikan sangat bagus dari 2 mena jadi memang seperti anak pada laman itu kalau ke Jayapura itu suatu kebanggaan apalagi pertama kali naik pesawat kan oke itu pertama kali SMP ya naik pesawat berarti ya iya duluan kamu loh Nes naik pesawat aku SMP kelas 3 baru naik pesawat kamu lebih duluan daripada aku naik pesawat iya iya lalu lalu memang di Wamena itu bedanya seperti apa Nes kalau di Wamena itu untuk akses ke sana itu kita sampai sekarang ya kita harus lewat pesawat pesawat itu pesawat kecil pesawat ini wing strigana jadi kita kalau dari Jakarta ke sana harus transit di Jayapura dan akses pesawat itu semua lewat pesawat terus barang-barang di sana juga masih mahal karena faktisnya itu menggunakan satu-satu pintu gitu dan juga kalau bisa dibilang untuk developmentnya ke masyarakat itu masih jauh dibanding dengan kota-kota besar di Papua di kota lain karena dia itu satu kota yang ada di di Pulau Papua yang ada dia itu di di tengah-tengah gitu jadi akus ke sana akus ke sana cuma ngakupin makanya untuk developmentnya itu masih berjauh dengan waktu kota lain oke nah kalau di Wamena sendiri tadi kan salah satu akses pendidikan sulit karena gurunya juga sedikit gitu ya nah memang di sana guru-gurunya itu rata-rata orang-orang Papua lagi atau bagaimana Nias dan ada gak sih orang-orang dari luar guru-gurunya jadi guru-guru yang di sana kebanyakan tapi ada guru-guru yang orang Papua juga ada ada yang dari luar Papua juga ada ada juga tapi saya tidak tahu kenapa mereka dapat tugas di beberapa tempat di daerah pelat-pelat pedalaman atau bukan pelat-pelat pedalaman tapi tidak jauh dari kabupaten di kecematan mereka tidak bisa datang mengajar gitu kalau saya punya kampung itu sudah termasuk masuk di pedalaman tapi ada tingkat lagi dari satunya dari Kota Wamin dari kecematan itu pun guru-guru yang kalau di kelasan jadi datang mengajar jadi memang dari story-story case yang ada ini saya untuk ambil bukan penelitian tapi melihat secara langsung di lapangan dan kondisi seperti itu saya harus dilakukan suatu karena saya anak asli di sana kalau saya bergerak nanti siapa lagi jadi saya harus menginisiasi untuk pendidikan ini ke depan juga bagus jadi membangun awareness ke pemerintah juga membangun awareness ke pemerintah memang pemerintah belum aware sampai sekarang atau sebenarnya butuh awareness seperti apa dari pemerintah untuk anak-anak di Kota Wamin khususnya mungkin di pendidikan jadi dari pemerintah mereka bahkan dari Kementerian dari Kementerian mereka ada program banyak mereka mereka buat tapi program-program tersebut saya tidak melihat dia menyebutkan daerah di pelosok mungkin mungkin ada Menteri Pendidikan yang bagian pelosok sama kota karena Menteri yang sekarang di bagian kota saja jadi pendidikan-pendidikan yang di dalam itu sampai sekarang terperhatikan jadi mungkin Indonesia butuh satu Menteri yang bisa memperhatikan untuk daerah pelosok itu dari dulu sampai sekarang belum terperhatikan walaupun Menteri Pendidikan sudah ganti-ganti ya iya kemarin Kementerian tempat bicara bahwa dia kaget sadar ternyata Indonesia listrik belum ngerata terus internet belum ngerata itu kan aneh sedangkan Indonesia ini sudah menurutnya 2 tahun terus mungkin karena Kementerian kuliah di luar negeri ya mungkin ya jadi dia tidak tahu kondisi di Indonesia jadi mungkin ada Menteri yang harus dia bisa perhatikan di bagian blosor jadi dia tidak bisa meratakan apa yang isu yang ada di Jakarta sama di pedalaman jadi memang saya juga bikin program-program itu bisa bikin tim untuk bisa kontrol langsung ke lapangan karena apa yang sistem yang dibuat kalau Kementerian bahkan Kementerian bahkan Kementerian daerah tapi itu tidak sampai di lapangan jadi ada tim yang bisa langsung kontrol biar apa yang mereka rencanakan ini pelan-pelan yang mereka buat sistem ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang rencanakan mereka sudah rencanakan bagus tapi kalau tidak di lapangan itu bukan bagaimana itu jadi kayak tipu sendiri begitu sebenarnya tapi memang program-program yang sudah ada berarti tidak tepat untuk di pedalaman ya iya hal-halnya tentunya kayak sekarang itu Pementerian punya program untuk diwajibkan setiap guru itu untuk datang ke kota ambil materinya itu di internet sedangkan guru-guru dan filosof ini mereka kebanyakan guru-guru honor terus mereka ini belum terlatih untuk mengaprosikan komputer terus ada download tidak tahu itu literasi literasi teknologi juga dikwabot tinggi sekali bagaimana mereka mau download materi-materi tersebut dan mereka mengajarkan ke anak-anak sedangkan mereka belum terlatih maksudnya literasinya masih rendah pengetahuan untuk teknologi itu ya iya iya bagaimana mereka mau ambil download materi-materi tersebut terus mereka bisa kasih ke anak-anak sedangkan mereka sendiri tidak ini terus listrik tidak ada terus interna tidak ada mereka pikir harus ke kota ambil materi terus sebelum tentu kota itu berapa hari begitu kan kadang dari pedalaman jadi memang kondisi sangat memperhatikan berarti ya balik lagi memang pendidikan tapi kalau kita tarik ke akarnya ada kesulitan logistik ada kesulitan listrik ada kesulitan internet ada kesulitan literasi juga gitu kan dan salah satunya mungkin ya sekarang apa yang ada di kota belum tentu tepat untuk kita bawa ke wamena gitu kan apalagi ke yang pedalaman-pedalaman balik lagi nih Neas kalau untuk ngomongin pendidikan di Papua kalau menurut Neas nih kan kalau di kota sudah ya di Jakarta di Jawa lah di Pulau Jawa gitu ya karena aku udah pernah ke Pulau Jawa ke Pulau apa namanya karena aku tinggal di sini juga dan di Sumatera Sumatera pun masih lebih develop lah menurutku dan aku lihat hampir sama cuman kalau Neas lihat sendiri Neas ngerasa gak sih kalau Papua itu sebenarnya kalau dari segi pendidikan dan dari segi pengembangannya Neas merasa dibedakan atau gimana menurut Neas itu gimana sih perasaannya kalau dari segi pendidikan kalau merasa dibedakan begitu memang kalau dari budaya dari segi budaya dari segi lingkungan itu sangat pengaruh bisa sekali ke kita punya anak-anak teman-teman juga begitu contohnya itu kayak kita kita kalau misalkan mau dapat pendidikan yang bagus kita harus keluar keluar Papua ketika kita keluar Papua kita akan belajar banyak kita akan belajar budaya lain terus belajar dari pulau lain tapi kita punya teman-teman itu mereka lebih memilih untuk pergabungan Papua-Papua saja itu sangat pengaruh sekarang untuk kita tidak berkembang kalau dari segi pendidikan itu orang Papua juga sebenarnya ada yang dikhususkan kita dikasih beasiswa juga jadi ada program khusus untuk anak-anak dari Pemda bahkan itu ada program banyak untuk anak-anak Papua bisa sekolah gratis bahkan keluar negeri dari beberapa kampus mereka sudah bekerjasama banyak cuma mungkin anak-anak yang dapat beasiswa ini persiapan dari dari pihak sekolah terus dari Papua di sana jadi itu belum persiapkan matang-matang akhirnya mereka walaupun ada yang sekolah juga pulang tapi mereka menunggu menunggu tahu mereka sekerja dan penanggulan juga banyak juga dan sejauh ini yang saya tahu itu teman-teman dari Papua juga mereka kali lebih memilih untuk membeli kerja di PNS sedangkan PNS itu mengangkutannya sedikit kalau mereka berinnovasi mereka berbisnis atau mereka melakukan movement seperti Hanwene itu kan bisa kita bisa membangun Papua lebih cepat tapi kalau kita mau tapi di Papua sendiri rata-rata tadi balik lagi banyaknya kan ke PNS tapi kuotanya sedikit terus yang berpendidikan juga susah lah istilahnya untuk mendapatkan tersebut nah memang kalau di Papua itu rata-rata yang bisnis itu orang Papua itu sendiri atau siapa mayoritas yang jatuh mayoritas yang bisnis itu di Papua orang Papua itu masih kurang sekali jadi rata-rata itu bukan orang Papua jadi non-Papua yang berbisnis di Papua itu yang salah satu masalah yang sekarang kita lagi ini sekali yang fast amarti kita sekarang untuk anak-anak Papua sendiri yang bisa maju yang bisa berbisnis dan bersyukur sekali sekarang ini akhir-akhir-akhir banyak yang muncul dengan pengusaha muda Papua dan satu-duanya muncul dan kita jadikan mereka sebagai motivasi untuk adik-adik yang lain mereka bisa ini kemarin Anone bikin program dengan Papuan trainers Anone itu kan kita fokus di sosial dan kita pengen kembangan lagi untuk sosial entrepreneur jadi kemarin kita di kolaborasi dengan komunitas komunitas untuk kita bisa anak-anak Papua yang bisa 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 biar bisnis juga karena sejauhnya hunter 95% atau 95% itu bisnis si Papua itu bukan orang Papua oke dan kalau misalnya Neas dari teman-teman Neas yang Neas kenal dari SD misalnya ada seribu teman Neas dari SD sampai Neas gitu ya banyak tapi dari teman-temannya Neas yang sekarang rata-rata itu pada lulusannya paling maksimal di SMA atau kuliah lebih banyak yang mana atau bahkan di bawah itu di bawah SMA SMP sih paling banyak SMP ya lulusan SMP aja ya iya dari dari angkatan saya itu paling banyak SMP sih tapi ada teman-teman saya yang lulus SMP tapi mereka balik kampung terus mereka jadi guru sekarang gitu jadi guru lawan di kampung jadi mereka mengajakkan kita apa adik-adik lagi dan adik-adik itu sekarang mereka ada yang sudah SMA ada yang sudah SMP begitu oke 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 dan kalau menurut Neas sendiri nih seharusnya pendidikan di Papua solusi yang paling tepat menurut Neas itu dari segi masyarakat lain lah kita sistemnya gotong royong atau dari pemerintah harusnya gimana gitu biar untuk bisa merusakan kalau menurut kalau saya kita anak-anak Papua itu cara belajar itu sangat beda kita punya gaya belajar kita punya gaya untuk berpikir itu sangat beda sekali jadi terus buku-buku yang kita dikasih itu semua itu bukan konteks untuk setual Papua itu bukan Papua dari Jawa yang kirim jadi itu konteks Indonesia pada ujur gitu kan satu buku disamain ke semua itu sebenarnya itu untuk mengaplikasikan ke anak-anak Papua itu sebenarnya anak-anak Papua untuk mengadap materi-materi yang ada itu sangat susah sekali kalau menurut saya itu kita bikin bukunya itu konteks luar lokal itu sangat membantu sekalian anak-anak Papua untuk bisa berpikir lain juga ada kita punya cara belajar itu sangat beda sekali tidak terlalu harus ikut kayak sekarang kita punya cara belajar di kelas kayak begini tapi anak-anak Papua itu lebih kayak bergerak terus berini jadi berinovasi jadi maksudnya tidak belajar tapi anak-anak Papua punya cara belajar sangat beda sekali jadi saya pikir kadang-kadang bisa bagaimana dari Pindu Inta juga bisa kayak melihat anak-anak punya anak-anak Papua punya cara belajar seperti apa mereka bisa memfasimitasi sekolah-sekolah bisa bikin kulkulum yang biar anak-anak Papua ini bisa kesuaikan yang mereka punya ini begitu jadi kita tidak mempunyai mereka seperti ini karena walaupun kita mempunyai mereka seperti ini tapi kadepan-kadepan ketika mereka lulus juga itu kayak 3 tahun yang kita belajar jadi kita keluar mereka akan kembali lagi mereka punya habitat yang sama jadi bagaimana caranya biar kita bikin kulkulum yang baru sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu akan membantu sekali untuk meningkatkan pendidikan anak-anak ini oke nah kalau kita lihat ya berarti balik lagi nih Neas itu berbeda dengan anak Papua yang lain dari segi pendidikan dan mungkin kamu lebih beruntung makanya kamu pengen menyumbangkan lah apa yang kamu punya ilmu yang kamu punya untuk adik-adik yang lain betul ya nah tapi sekarang gini kalau dari dari work experience ini banyak nih ada pernah jadi web admin volunteernya Neas pernah jadi initiative of change India Indonesia wow ini hebat banget dengan segala keterbatasan yang ada ada soft skillnya Neas dapat awardsnya ini banyak ikut Yes Ali ke United States of America terus ke Arizona State University alumni Japan school visit program in Japan balik lagi apa yang ngebuat motivasi kamu bisa seperti ini padahal kan balik lagi tadi mayoritas teman-teman kamu lulusan SMP tapi kamu tahu ini semua itu dari mana Neas yang mungkin bisa membantu yang lain juga untuk bisa jadi kayak kamu atau mungkin lebih dari kamu itu kayak memotivasi saya itu kayak sejauh ini itu orang-orang itu melihat anak-anak-anak kedalaman itu mereka tidak bisa berpikir anak-anak-anak kedalaman itu mereka hanya begitu-begitu saja tidak usah yang biar itu jadi saya ingin menunjukkan bahwa anak-anak kedalaman itu mereka bisa maju mereka juga bisa berprestasi mereka bisa jadi mahasiswa terbaik jadi itu yang menunjukkan saya untuk saya ingin menunjukkan saya ingin bahwa kita anak-anak-anak kedalaman walaupun kita anak-anak-anak tapi kita juga bisa sama kayak kalian teman-teman yang belajar di kota walaupun kalian belajar dengan fasilitas yang bagus sekolah yang bagus semua lengkap tapi tidak bisa kalah jauh dengan teman-teman kita yang datang dari jauh-jauh kita yang belajar cuman hanya alat seharanya tapi kita juga bisa bersaing dengan teman-teman di kota itu yang selalu mencoba saya untuk biar saya punya kisahnya bisa menjadi meninspirasi tapi teman-teman ada-ada yang bisa dari kedalaman mereka bisa bahwa oh kita punya dapat dulu juga dia udah kedalaman tapi dia bisa berprestasi kenapa saya harus tidak jadi mereka harus bisa lebih dari saya nah tapi Nes itu dapat ini semua itu dari mana sih Nes informasinya gitu informasi YC Ali kan itu diaksesnya hanya dari internet ya kan rata-rata kan daftarnya pun via internet bayangkan gini misalnya Nes tidak kuliah di Bandung karena kuliahnya di Bandung ya sekarang ya eh maaf di Jakarta dan sekarang menetapnya di Bandung ya kan menetapnya di Papua ini sekarang kayak menetapnya di Papua sih oh menetapnya tetap di Papua sekarang ya cuma sekarang lagi ke Bandung aja ya oke nah pertanyaannya adalah saat misalnya informasi itu sulit didapatkan berarti Nes dapat informasi ini kan dari teman-teman atau dari mana sih sebenarnya program-program kayak gini saya waktu kuliah juga itu saya lebih aktif sekali kegiatan-kegiatan yang tidak ada bahkan saya pernah di bagian BEM juga di kampus terus pernah menginisiasi banyak sekali di kampus jadi dari itu saya punya ini saya punya networking itu banyak sekali yang saya dapat jadi teman-teman teman-teman itu sangat kini sih ya teman-teman bahkan komunitas luar kampus terus ikut kulit-kulit futsal terus komunitas yang lain kayak gitu jadi memang karena waktu itu saya merasa juga waktu masuk kuliah saya mau ingin ingin sekali untuk kegiatan terbaik di kaya di tukat tinggi begitu tapi saya sadar bahwa saya punya tukat tidak bagus terusnya tidak bisa capek hal itu begitu jadi oh berarti saya bisa maju di bidang lain akhirnya saya lebih berani ke diri untuk lebih aktif lagi di program berkegiatan jadi ingin dapat kegiatan berkegiatan itu dimana itu saya membangun networking dan dimana saya melihat juga ikut-ikut program yang keluar negeri kayak begini jadi saya bisa ke beberapa negara ini di tukat ada yang ke Jepang terus ke India itu dari organisasi yang sampai sekarang sama si aktif juga inisiatif exchange Indonesia bahkan itu organisasi internasional yang saya waktu kuliah saya peluntir dengan mereka jadi sangat berkembang terus berarti balik lagi Nias kan dapat informasi itu semua pasti dari pergaulan dari kuliah di Jakarta gitu kan ya iya kalau teman-teman nih yang di Papua jangankan informasi kayak gitu berarti informasi yang dapat beasiswa aja itu mereka masih sulit ya aksesnya Nias iya oke berarti salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah informasinya dulu gak sih kalau informasi beasiswa itu kalau dulu saya juga sulit sekali jadi ini kayak saya kayak ini saya kayak belantai ini saya kayak curhat saya dulu untuk dapat informasi beasiswa padahal kan PMDA itu kan mereka menyediakan beasiswa untuk ini di Kanana Papua tapi yang benar seses kesana itu privilege orang-orang yang udah akses gitu di Papua nah kan terus kita nana pedalaman nih susah sekali akses untuk beasiswa jadi bahkan yang dapat informasi beasiswa aja yang udah punya akses dulu ya iya kayak saya itu susah sekali gitu waktu itu saya dapat beasiswa dari PLN karena yang punya akses itu privilege people tadi gitu kan orang-orang yang sudah punya kelegihan gitu kan iya nah jadi memang di Papua itu program beasiswa tapi orang-orang punya privilege yang mereka dapat sedangkan kayak anak-anak pedalaman itu kurang saya lagi gitu dan mereka susah terapet seperti untuk gak dapat beasiswa 2 juta itu yang sekarang salah dikampanyekan untuk kita harus pendidikan harus berata begitu kita anak-anak pedalaman bisa kuliah bisa keluar bisa berprestasi jadi walaupun program di sana ada juga tapi itu tidak semua orang bisa akses oke 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 saya dapat dari bukan pemda saya dapat dari BUMN dari BUMN dan itu aja informasinya butuh kerja keras karena dari orang tua juga bukan orang pemerintahan kan ya orang tua pekerjaan petani ya Nes ya oke 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 balik lagi berarti kan sekarang program pemerintah bukan hanya menyediakan programnya tapi lebih ke mengedukasi programnya itu dan menyalurkan programnya sampai ke titik dimana orang pedalaman itu harusnya sampai kan iya benar orang bisa akses mereka bisa tahu informasi gitu tapi mereka buat informasi cuman kayak kayak itu kayak ini lah kita buat tapi yang terima itu yang rapat itu kita tahu-tahu mereka sudah sudah lulus begitu tapi tidak tahu mereka ikutnya gimana jadi tahu-tahu mereka kasih info anak-anak sudah lulus dan itu orang-orang punya privilege jadi tidak semua ini sudah terpilih bukan dibuka tapi terpilih ya iya dan sudah berangkat gitu kan baru tadi berangkat jadi memang anggaran ada program ada cuman sampai sekarang ini saya ingin kampanye saya ingin fight untuk teman-teman yang pada hal-hal mereka punya apet untuk tidak mendapatkan apet subuh oke oke aku harap kita bisa banyak kolaborasi sebenarnya karena concern atau perhatian terhadap pendidikan sepertinya sama banget sama Neas dan kita ya menurut Neas gini deh satu hal ya Neas sudah ke luar negeri dan kemana segala macem Neas mau lihat di luar negeri mungkin wah enak di Amerika hidupnya segala macem gitu kan misalnya gitu ya pasti kan beda banget lah sama tapi yang ngebawa Neas pulang lagi adalah Neas gak mau itu didapetin sama Neas doang tapi Neas pengen orang lain atau teman-teman disana adek-ade generasi selanjutnya itu tidak mengalami kesulitan yang seperti Neas betul ya iya nah tapi ada gak sih Neas kepikiran sekali aja gitu ah gue pengen pengen kerja di luar aja terus biar nyaman bawa keluarga kesana gitu kan terus habis itu pindah warga negara jadi warga negara asing gitu karena disana lebih enak lebih dihargai mungkin gitu kan pernah gak sih kepikiran begitu sama Neas kalau saya kepikiran begitu mungkin kemarin pas ditawarin kerja di Jepang itu pasti mungkin itu saya sudah aman jadi kemarin setelah tawaran kerja di Jepang mereka bilang mau kasih fasilitas rumah mobil bahkan mereka mau tanggung kalau keluarga mau balik ke Jepang gitu jadi itu sangat menjanjikan menjanjikan untuk bisa pindah bisa tinggal kehidupan yang bagus tapi saya tidak mau seperti pada orang pada umumnya itu siapa saja bisa kayak begitu orang sekolah bagus lulus terus dapat TG yang bagus terus kayak begitu banyak orang yang seperti itu terus saya yang dari kedalaman terus saya tidak mau sama kayak mereka saya ini berbeda dan apalagi umur yang masih muda kita masih bisa mengalami hal-hal yang kita masih dunia ini kebutuhan kita kita bisa melakukan sebab sejak kita lahir di dunia itu punya tuguhan masih-masung dan umur yang masih muda ini kita ngempatkan itu untuk bisa melakukan sesuatu perubahan dunia ini jadi itu yang membuat saya tidak mau umur yang masih muda ini saya bisa melakukan hal-hal yang terlumfat buat orang orang-orang buat di Sabun dan Kampung untuk apa saya harus keluar kerja di sana jadi saya harus pulang ke Papua gitu sih oke ini jujur loh agak sedikit menyentuh hati saya juga Neas karena saya benar-benar punya banyak kesamaan sama Neas dimana udah keluar negeri enak dan segala macam mungkin dapat tawaran tapi kita masih mau balik lagi ke Indonesia karena kita ngerasa lebih beruntung dibanding orang lain ya iya 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 nah untuk Neas sendiri tadi balik lagi tujuan hidup orang kan beda-beda ya iya tujuan hidup Neas tuh mau ngapain sih apa sih yang pengen Neas sajikan ke dunia ini kalau saya pengen sih kayak apa yang saya sudah kerjakan lewat kanungan ini semoga ini saya tidak bisa bilang seluruh Papua yaitu Papua itu besar karena ada Gua Menang Bajayapura Rebiak Sorong saya bilang kalau Indonesia Indonesia besar sekali kota terlalu banyak jadi saya cuma ingin sekali menurut suatu hal saya bisa lihat saya punya kampung itu sekolah sekolah tidak bagus terus bisa berjalanan anak-anak semua bisa akut sekolah terus kita huruf karena di Papua itu salah satu provinsi yang kita huruf paling tinggi apalagi saya punya kampung dan saya melihat saya punya kampung itu tidak ada kita huruf juga gitu dan itu saya ingin sekali lihat saya punya kampung itu menjadi salah satu contoh untuk beberapa di Papua dan itu tidak hanya di Papua tapi ada orang bergembang lagi ke Indonesia jadi saya ingin diselesaikan dengan masalah yang hari saya punya kampung sendiri jadi saya tidak bisa bicara Papua pada umum tapi saya bicara untuk saya punya kampung sendiri itu yang saya ingin lakukan mulai dari hal paling dekat dulu ya iya oke Nes terima kasih banyak Nes atas waktunya kita perbincangan kita hari ini dan aku pengen doain kamu semoga semua yang kamu lakukan sukses dan intinya jangan pernah menyerah karena memang pasti tantangan kita masih banyak ya iya betul banyak sekali ya tapi tergantung dari kita yang ini sih tantangan itu banyak tapi bagaimana cara kita respon itu yang sangat ini kita responnya ini juga itu tantangan itu ada yang kalau kita positif ada yang negatif betul-betul semangat selalu Nes semoga kita bisa berkolaborasi semoga kita bisa bersinergi terus juga ini ya nanti kita mungkin bikin program-program pendidikan bareng-bareng juga nanti Nes kalau butuh mungkin dari segi konten atau segala macam bisa banget nih ini channel itu sangat terbuka untuk apapun yang Nes nanti mau kerjakan di bidang pendidikan tersebut nanti kalau sudah ini kasih kabar aja kalau sudah publish gitu siap siap nanti akan aku kabari ini videonya saat sudah di publikasi dan aku minta izin untuk di publikasi beberapa medium ya Nes terima kasih dan teman-teman terima kasih juga yang udah nonton konten ini kalau misalnya kamu suka konten ini tolong di like aja dan kalau gak suka kontennya tolong di dislike aja tolong dikasih tombol yang ini ditekan ya tombol yang kayak gini ditekan karena kalau misalnya kamu gak suka itu lebih bagus untuk dikasih tau ke kita tapi jangan lupa untuk komentar karena kamu bisa lebih nge-improve kita lagi lebih memperbaiki lagi dan kita bisa lebih belajar lagi untuk bisa membuat konten yang lebih baik dan jangan lupa sebarang ke teman-teman lain kalau misalnya kamu ngerasa ini adalah konten yang sangat penting untuk orang lain tau oke Nes terima kasih banyak sehat selalu berkabar dan semangat selalu dengan segala aktivitasnya saya pamit ya semangat bro ya selamat menikmati